Oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke guys Oke Bro kali ini gua mau apa share tutorial mengenkripsi dengan cara mengenkripsi dengan viknir chipper jadi kita apa algo seperti apa sih Hai algoritma Bagaimana sih cara berpikir ini programnya Bagaimana sih cara kerja programnya algoritma konsepnya gimana sih yang belum ngerti chipper chipper itu adalah apa suatu apa konsep atau metode yang digunakan untuk mengenkripsi suatu teks menjadi teks yang terenkripsi ya gitu ini dikategorikan menjadi kriptografi ya jadi kita akan membahas tentang algoritma enkripsi viknir chipper Bagaimana sih itu Bagaimana sih cara Arya dengan kunci Gantz menjadi a menjadi g r menci r dan y menjadi l dan menjadi s ya gitu kalau tentang sejarahnya dulu kita bahas sejarah dulu yang menemukan viknir chipper sesuai namanya ya blaze de viknir dari Perancis ilmuwan kriptologis Perancis pada abad 16 berarti pada tahun 1500-an ya Nah ini dia 1500-an tapi yang mengimplementasikan atau menggambarkannya adalah Giovan Batista Blasso pada tahun 1553 yang ditulis dalam buku laki Fradel Sieg viknir dipublikasikan tahun 1586 jadi berapa tahun itu 23 tahun eh 33 tahun baru dipublikasikan setelah meneliti menelah ah gimana sih ini gimana sih perhitungan aritmetikanya gimana sih cara-caranya jadi tiga-tiga tahun meneliti di apa baru dipublikasikan tapi algoritma ini baru dikenal luas 200 tahun kemudian oleh penemunya jadi yang menggambarkannya adalah ini juga belasok si belasok si belasok dan yang nemuin atau apa ini itu si place jadi kasihan banget ya sih dia yang capek susah-susah capek mikir yang bless the viknir ini yang diakui tim dan dimenamain sebagai viknir viknir yang bukan vinegar Oke kita kita bisa lihat di wiki juga sejarahnya ngelingnya bagi yang belum mengunjungi artikel ini atau blog kami silahkan yang mengunjungi ini daripada mendingan ini apa namanya belajar gitu ya dari blog dadar saya teker algoritma viknir Oke bagi yang belum mengunjungi yang unjungi bagi yang sudah mengunjungi tapi belum paham bisa lihat video ini cara enkripsi ya ntar akan dibagi menjadi tiga nih cara enkripsi besok cara enkripsi kedua ini kan ada satu dan dua satu pakai perhitungan aritmetika dan dua kedua pakai tabel ya oke cara bagaimana sih cara enkripsi menggunakan aritmetika secara sistematis gampang loh eh anjir salam check secara sistematis enkripsi dilakukan dengan menambahkan nilai urutan huruf plaintext dengan urutan huruf kunci jadi urutan indeksasi indeksasi itu dimulai dari nol ya ingat indeksasi apa urutan huruf bergantung pada alfabetnya dan indeksasi dari nol ya aduh jadi maksudnya indeks dari nol itu dulu apa dari seperti fungsi aritmetika 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 rival itu satu bayu itu dua jadi indeksasi itu dari a sama dengan nol B sama dengan satu C sama dengan kedua D sama dengan tiga jadi bukan asam dengan satu yang indeksasi urutan huruf ingat dilakukan dengan menambahkan nilai urutan huruf jadi tadi itu nilainya nilai urutan huruf jadi kalau misal enkripsi enkripsi a ya berarti nilainya nol dari kalau enkripsi misal Kakak berapa dari dari A0 sampai K berapa A A B C D E F G H B C K K sama dengan 10 jadi seperti tadi menambahkan nilai ini indeksasi indeksasi huruf dengan indeksasi huruf kunci juga nah ini rumusnya adalah fx sama dengan X plus K jadi dan tambahan dengan mod M apa sih itu mod mod itu adalah modulo ya bukan mau modifikasi bukan GTA 5 mod Indonesia bukan itu bukan seperti itu MM itu adalah jumlah huruf pada alfabet jadi kita menggunakan apa huruf-huruf untuk menkripsi itu jumlahnya ada berapa sih kalau normalnya kan A sampai Z 26 jadi mod M sama dengan 26 mod itu dipakai kalau X plus K ini atau plantex tadi nilai urutan hurufnya itu lebih dari 26 jadi fungsi modulo ntar akan diterangkan ntar apa kalau bagi yang udah tahu ahli matematika pasti gampang kan apa ini modulo modulo itu kalau modulo adalah apa hasil sisa dari pembagian jadi misal X itu 30 nah modulo modulo 26 jadi modulo itu adalah pembagian yang mati bisa menyisakan suatu bilangan bilangan bagi yang bisa menyisakan jadi modulo misal 30 modulo 26 berarti 26 kali berapa biar hasilnya 30 26 kali 1 sisanya berapa sisanya adalah 4 jadi dua apa tadi 30 modulo 26 adalah empat nah seperti itu karena akan dipakai ini contohnya ini modulo f yf y jadi fungsi y fungsi yaitu yaitu kan huruf ke-24 ya ingat asam dengan nol asam dengan nol ini contohnya asam dengan nol yaitu 24 dan kuncinya adalah apa ini kuncinya itu rr rr-nya 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 Guns rr-nya apa kuncinya adalah s cuman sih rr-nya rr-nya wruf ke N RRN itu 13 nah kan jadi apa metodenya itu meripit jika misal plaintext nya melebihi kunci plaintext misal Arya krisna melebihi kunci-kunci itu Gans jadi kuncinya itu direpit lagi katanya yang itu diripit kata-katanya jadi again skenario Hai Spusedgal tetapi Arya Guns Chris Chris itu Gans Nah gak Hai-anti meripit ini silahkan Bibaca ya nanti lagi yang belum tahu kita akan tripsi mana sih aduh ngelag bangsa Hai not jika panjang uji lebih pendek dari panjang penteks maka kunci diulang penggunaannya sistem periodik bila panjang uji adalah jen maka periodenya dikatakan set jadi jika panjang kunci adalah enam jadi periodenya ya tetap enam jika panjang kunci enam dan periode apa ya periode plaintext nya tujuh jadi apa tujuh periode tujuh Oke kita ke lanjut ke kecara algoritma enkripsi tadikan kita X X sebagai plaintext X sama dengan plaintext nya plaintext nya adalah misal dash dan K kunci itu adalah tim nah ini kan jumlah kunci dengan jumlah pentek sama pentek sama misal dash tim jadi tim t-nya ikut lagi yang jangan-jangan sama des profisial jadi tim kuncinya itu tim t-e-a-m t-e-a-m ini kan desofisial berapa harus hal ini tapi kita menggunakan huruf jumlahnya sama oke M nya 26 ya M nya 26 biar gampang jadi kita langsung lanjut ke cara enkripsi FD X nya pertama ya huruf 1D FD sama dengan D itu huruf huruf keberapa sih ingat ya indeks dimulai dari 0 sama dengan 0 bisa dengan satu dan seterusnya sampai Z sama dengan 25 tapi jumlah huruf dengan nilai urutan huruf beda ya jumlah huruf ini modulo adalah nanti yang lebih digunakan bila jumlah hasil penjumlahan hurufnya adalah apa melebihi 26 apa hasil itu hasil bagi FD D itu urutan keberapa sih t-a-a-a-b-c-d 313 ingat ya menambahkan plaintext ditambah dengan kunci udah gitu doang gampang kok mau dulu dipakai kalau itu doang tadi t-t-t kete ya t-t-t tuh berapa sih t itu 19 bukan mulu 19 ya kayak ngetik soalnya ta-tukan 18 ya ya itu 18 Jadi kalau agak sama dengan jadik t sama dengan 19 19 tak tiga Tambah 19 sama 22 22 itu apa sih dua-dua adalah berarti aa sama dengan 0 a a b c d e f g h i c k l m n o b g r s d v v 22 sama dengan gue nah kita udah nemuin nih D berubah jadi B nah gampang kok itu seperti itu kalau kita lanjut ke a fungsi sama dengan A itu nol ya nol plus eh eh itu berarti huruf ke ke 4-4 gua pakai apa gua ngafalin ya anol gitu enggak pakai coret-coretan ya mungkin karena udah biasa ya udah-udah proyek aja nol empat ya berarti empat sama dengan eh eh tadi jadi adalah eh kelanjut ke fungsi S S itu berarti 18 ya tadi kan opk rstt jika t19 berarti rstt berarti S berarti 18 tambah m m itu eh eh ya bener 18 ya bener 18 ya bener 18 sama dengan S jadi S tetap buktok ya S hai 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 h itu 7 M 12 kebalik m disitu tambah AAB CD fg-g Pokémon jika nt-2 jadi 19 19 tadi ini sangat nasib itu teak-teak kita udah nunggu lagi desa akan jadi teka-tex-tex-tex-tex-tex-tex atau hasil menjadi barat nah ini tes menjadi barat nah ini dia hasil enkripsi bisa dibuktikan menggunakan cheaper online lagi West Oke segitu dia jadi seperti algoritmanya seperti ini ditambah-tambah kalau apa ini hurufnya itu pakai ingat pakai modulo-modulo 26 punya 26 karena 26 huruf asap beset dipakai Oke kita buktikan kebenaran kebenarannya adalah lu jomblo aduh mulai kanjir Oke kita menggunakan shipper online coba apa bener sih bener apa salah West Oke ini nih waduh lemak jaringan lagi burik ini kayak lu yang nonton burik wah ini ada gambar tabelnya menggunakan tabel aku kripti dokumen yang terima kasih saja pakai di kripti nah gimana ini ya oke main jadi plain text-ex-nya sama dengan das hei guys ke ini tadi ini ya tim sebenarnya sih nggak masalah apa ininya nah ini game modenya repeat kita menggunakan standarnya dan hasilnya adalah jeng jeng West Oke hasilnya adalah barat oke benarkan tinggal ditambahin top gampang aslinya gampang sini gampang mungkue orang paham tok jadi ngel burung paham yang sama aja sih pakai temen nggak ngaruh yang nggak ngaruh adalah plaintext nya ya terserah kalau mau pakai ini juga nggak ngaruh juga yang penting adalah hurufnya bukan abjadnya disini juga alfabet aja oke sekian dari saya kalau udah paham bisa dijabarkan menggunakan enkripsi manual kalau belum paham silahkan tanya di komentar Oke atau silahkan hubungi saya pribadi Oke sekian